Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video berikut akan saya tampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif Bersama saya John Hanidi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Marta Pula Segitiga Restitusi Segitiga Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri Sisi pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Sisi kedua validasi tindakan yang salah atau validate the misbel Setiap tindakan kita yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan Kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut Sisi ketiga menanyakan keyakinan Atau seek the belief Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi Langkah kedua Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan Berikut gambar tentang segitiga restitusi Berikut video penerapan langkah segitiga restitusi Yang saya angkat dari kasus Dimana saat pelajaran saya Ada siswa yang tidak menggunakan seragam kerja Saat melakukan pembelajaran di laboratorium komputer Selamat menyaksikan Desika Silahkan saya pergi keluar di rumah saya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Desika Silahkan masuk Silahkan dulu Ada apa pak? Tandu saya tadi Oke Desika Iya pak Tadi saat pelajaran bapak Kamu tidak menggunakan pakaian pratek ya? Iya pak Boleh tahu kenapa alasannya? Saya tadi tidak bawa baju pratek Karena HP saya yang kemana diperjual Nah Saya rancinya HP pak Ya Kartunya diperganti Jadi saya tidak masuk ke grup WA Oh Betul Jadi saya tidak dapat info dari kaun-kaun plus Iya lah Karena saya Tahunya bahwa Kamu itu selalu Disiplin Dan selalu menggunakan pakaian praktek Dan kita kita belajar di lab ya Oke Kalau begitu Kira-kira Ketika kamu Masuk ke lab Atau kita tadi belajar di lab komputer Dan kamu tidak menggunakan pakaian pratek itu Benar atau salah? Iya Bukan salah Bukan salah Bukan salah Bapak pun juga mungkin pernah melakukan yang sama Begitupun juga mungkin teman-temanmu juga pernah melakukan hal yang sama Sebagai manusia memang tempatnya kita melakukan salah dan hilat Kira-kira Kesepakatan kelas kita kemarin Kalau belajar di lab komputer itu Harus seperti apa? Kesepakatan yang dibuat kemarin itu Yang pertama harus menggunakan pakaian praktek kerja Kalau mau masuk ke Oke Jadi Kita sudah sepakat seperti itu ya Semoga kamu tidak menggunakan pakaian praktek Iya Pak Kamu mungkin punya alasan kenapa Kamu tidak membawa pakaian praktek dari rumah Untuk pelajaran saya hari ini Iya Pak Karena saya tidak tahu info kalau hari ini Belajar pelajaran Bapak Jadi tidak tahu ya Tidak tahu Pak Oke Baik Fisika Kira-kira Al gak sih kalau ketika kita belajar di lab itu Kenapa harus menggunakan pakaian praktek? Tahu Pak Kenapa disika? Karena untuk terkagaman dan kesehatan sesama satu jam Bagus Berarti ketika kita belajar di lab itu Sesuai dengan kesetakatan bahwa kita harus menggunakan pakaian kerja Untuk apa? Yang pertama untuk keseragaman Bahwa semuanya harus menggunakan pakaian kerja Yang keduanya Kenapa harus menggunakan pakaian kerja? Ya Untuk kesehatan dan keselamatan kerja Karena selama dilat itu Banyak sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu terancam Terutama ada aliran listriknya Terus kemudian Banyak barang-barang yang mungkin berhentang jatuh Kalau kamu pakaiannya seperti ini Nanti ya Pakutnya nanti ada yang nyangkut ke monitor yang lain Sehingga kerja itu kan jadinya tambah parah Akhirnya Jessica Iya Pak Kamu tahu ya Kalau kamu sudah melakukan kesalahan Dengan tidak menggunakan pakaian kerja Pada saat kita belajar di lab Kira-kira konsekuensi apa Yang bisa kamu lakukan untuk menempuh rasa kesalahanmu? Saya akan berjanji Pak Tidak akan mengalai lagi Saya akan menggunakan Ini akan berdipasik dari malam-mari Biar tidak Terima kasih Baik Jadi konsep-konsep yang bagus ya Mudah-mudahan nanti ke depan Jessica tidak akan Tidak seragam lagi Ketika kita belajar di lab komputer ya Iya Pak Pak sebenarnya izin Boleh enggak kalau nomor baru saya yang ini Digabungkan ke grup kelas Supaya saya bisa dapat info Oh ide yang bagus Untuk nomor WAMU yang lama Sudah enggak berlaku lagi? Enggak Pak Oke jadi Ide yang bagus ya Supaya nanti kamu informasi apapun Di grup kelas kita Kamu enggak tertinggal Jadi silahkan Siapa admin grup kelas kita? Admin grup kelas kita Amanda Pak Oh Amanda Nah nanti silahkan kamu temui saja Amanda Minta digabungkan Nomor WAMU yang baru Ke grup kelas kita ya Supaya tidak ter Apa namanya Tidak tertinggal lagi Info-info terbaru Yang akan kami sampaikan Melalui daring ya Oke Sika Jadi Dari kesalahan ini Itu adalah pembelajaran Buat kamu ya Untuk supaya Kedepan tidak terulang lagi Saya percaya Kamu bisa Menatasi permasalahan ini Kedepan Dan mudah-mudahan Ini tidak akan terjadi lagi Kesika Silahkan kembali ke kelas Dan Melanjutkan lagi Pembelajaran dengan Kuri yang berikutnya Gak lagi maaf ya Pak Gak maaf Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya